Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan memberitahu cara pengisian form pendataan diri siswa Pertama kita bisa menggunakan Kita buka saja Google Chrome Atau pakai aplikasi layak Misalkan pakai browser Atau Mozilla Firefox Atau UC Browser Bisa juga dipakai Nah, setelah Browser ini terbuka Kita ketikkan alamat Mau diisikan formnya Yaitu bit Titik li 2 F Oh, bukan Bit li Seperti ini alamatnya Bit li 2 z O 0 Dan seterusnya Yang sudah dibagikan Setelah itu akan muncul tampilan form pengisian seperti ini Nah, yang kita perlu perhatikan adalah ini Jadi seluruh siswa Seluruh siswa Harus mengisi Terutama untuk kelas 7 Kelas 8 dan 9 Nah, yang perlu kita cari adalah Di sini Kalau nanti ada yang bertanda bintang Berarti itu wajib diisi Nah, itu Lalu Seperti ini Yang ada tanda bintangnya seperti ini Ini wajib diisi Nah, pertama kita mulai Yang pertama kita isikan nama siswa sesuai ijasa Misalkan ini Namanya Andi Lalu Nis N nya Itu 0 0 0 5 4 6 7 8 9 Nis Ini misalkan Lalu Nis Nomor induk Siswa sekolahnya Itu Misalkan 2 3 4 5 Misalkan Nah, gitu Lalu pilih kelasnya Nah, seperti ini Ini pilih kelasnya Andaikan Kelasnya Misalkan ada di kelas 91 Atau mungkin Misalkan kelasnya Di kelas 98 Nah, lalu pilih Jenis kelamin Laki-laki Nomor induk Pendudukan Kita isikan Misalkan seperti ini Lalu tempat lahir Tempat lahirnya Misalkan desa Lalu tanggal lahir Kita isikan Misalkan Tanggal 3 Bulan Agustus 2010 Ini misalkan Kalau sudah Setel Lalu Nomor registrasi Akta lahir Nah, ini ada contohnya Pada gambar Pada gambar ini Ini contohnya yang Perlu diisi Di Amor registrasi Akta lahirnya Lalu kita isikan Disini Misalkan Sekian 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 Lalu agama Islam Kalau agamanya Islam Kalau Kristen Pilih yang Kristen Atau Hindu Pilih yang Hindu Lalu alamat Rumah Disini kita tuliskan RT 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 Misalkan Lalu RW RW 5 Misalkan seperti itu Lalu desanya Misalkan Penawarjo Lalu kecamatannya Kita isikan Banjar Banjar Margo Kode postnya 34595 Titik Koordinat Rumah Atau tempat tinggal Nah, ini kita isikan disini Nah, kalau belum tahu Cara mencari titik koordinat Kita bisa lihat Video Video ini Itu bisa kita lihat Cara mencari titik koordinatnya Nah, kalau sudah ketemu Titik koordinatnya Kita isikan Misalkan Min 4 Koma 5 Sekian Sekian Sepasi 105 Titik Sekian 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 Ini misalkan Tapi harus disesuaikan Dengan titik rumahnya Lalu tempat tinggalnya Disini ada pilihan Kita pilih Cos ini Apakah tinggal bersama Orang tua Wali Selama Cos Atau yang lainnya Misalkan Kalau tinggal bersama orang tua Berarti kita pilih yang bersama orang tua Lalu Modan Transportasi Apakah jalan kaki Naik sepeda Atau sepeda motor Atau angkutan Atau bus antar jemput Ini kita pilih yang jalan kaki Misalkan yang rumahnya dekat Nah Anak keberapa Kita isikan dengan Misalkan Anak kedua Lalu tinggi badan Tinggi badan Misalkan 145 44 34 Lalu berat badan Misalkan 36 Nah Jarak rumah Ke sekolah ini Apakah Kurang dari 1 km Atau lebih dari 1 km Kalau kurang dari 1 km Berarti kita pilih yang Kurang dari 1 km Nah jarak tempuhnya Berapa Nah disini ada 2 tempat Yang pertama ini Formatnya jam Yang kedua ini Formatnya menit Kalau hanya Hitungan menit Kita isikan menit Saja Misalkan Dengan jalan kaki Waktu tempuhnya 15 menit Tapi kalau Misalkan 1 jam lebih Berarti Isi dengan 1 Berarti Lalu jumlah Saudara kandung Misalkan Anak Atau Adik kakaknya Jumlahnya ada 4 Kita pilih Yang 4 Ini misalkan Lalu asal sekolah Asal sekolah Ini Misalkan Kalau kalian itu Masuk di SMP Itu sebagai Siswa baru Maka yang ditulis Adalah Asal sekolah SD Tetapi Kalau Kalian adalah Pindahan Maka yang diisi Di sini Adalah Sekolah SMP Asalnya Sebelum pindah Misalkan Ini Sebagai siswa Baru Disitu Disi SMP Jadi kita tulis Asal SD Misalkan SDN 1 Penawar Kerja Lalu nomor Peserta ujian Nah Nomor peserta ujian Itu kita isi Di sini Tetapi Kita bisa Lihat di SKHU Biasanya Di sini Inilah nomor Peserta ujian Ada di Atas Misalkan Nah Kalau Nomor peserta ujian Ini harus ada Tanda pemisahnya Misalkan 123 Strip 123 Strip 13 Ini Misalkan Lalu Nomor seri SKH Un Nomor seri SKH Un Ini ada Di Disini Ini nomor seri SKH Un Misalkan Seri SKH Un Da Da 12345 Ini Misalkan 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 Kita lihat Kita lihatnya Harus di Ijazahnya Seperti Yang ini Biasanya Di bawah Nah Lalu kita Unggah foto Lembar Ijazah Ini sebagai Contoh Sebagai contoh Kita unggah Foto Ijazah Misalkan Kita tinggal Add file File Lalu 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 Nah Ini kita Select Foto Yang ada Di HP Apakah Kita Menggunakan File Atau Kita langsung Memfoto Kalau kita Mempilih Foto Bagaimana Kita pilih Yang kamera Kalau ini Punya Saya Adalah Jeblet Gambar Ini ke Kamera Usahakan Untuk Memoto Ijazahnya Disesuaikan Harus rata Seperti ini Usahakan Sama Seperti Gambar Begini Bisa Diratakan Kalau sudah Kita Foto Oke Kita Oke Kalau sudah Kita Upload Untuk Tidur Ini Harusnya Langsung Keluar Kalau Melalui Foto Tapi Ini Kalau Tidak Keluar Ini Misalkan Kita Ngambilnya Dari File Saja Misalkan Dari File Gambar CPG Nah Misalkan Ini Misalkan Saja Ini Foto Asal Aja Yang Saya Ambil Misalkan Fotonya Seperti Ini Ini Untuk Foto Lalu Untuk Yang Kedua Ini Ini Untuk Foto Oh Ini Sudah Ada Ini Sudah Ada Kalau Kalau Kita Upload Kita Tunggu Upload Selesai Nah Berarti Untuk Yang File Ungkah Lembar Ijasa Disini Sudah Muncul Filenya Sudah Terunggah Yang Ini Nah Lalu Kita Unggah Lagi Foto Lembar SKH Un Caranya Masih Sama Yang Yang Di Atas Kita Pilih File Misalkan Kita Lihat Dulu Ijasah Misalkan Ijasah Yang Ini Misalkan Kita Masukkan Gambar Ini Sudah Ada Nama Filenya Sudah Ada Lalu Kita Upload Berarti Yang Untuk Gambar Lembar Ijasa Untuk Lembar Ijasah Yang Ini Sama Lembar SKH Ini Sudah Terisi Nah Ini Kita Bisa Langsung Masuk Ke Berikutnya Atau Next Tinggal Bahasanya Beda-beda Ada Yang Tulisannya Berikutnya Kalau Yang Ini Next Oh Ini Yang Waktunya Harus Diisi Minimal 0 Kalau Kalau ada Yang salah Seperti ini Invalid Tulisannya Nah Kalau Sudah Diisi Baru Kita Klik Next Nah Ini Untuk Lembar Pendataan Bantuan Penerima Bantuan Nah Kalau Kita Punya KIP KKS KKS Atau Penerima Bantuan Yang Lain Nah Ini Diisikan Disini Nomor KKS Berapa Nomor KPS KPH Berapa KPH Apakah Penerima KPS KPH Kalau Iya Kalau Tidak Tidak Apakah Penerima Kartu KIP Oh Ini Yang Tombol Yes Belum Ada Nanti Diperbaiki Lalu Ada Nomor KIP Berapa Nah Kalau Sudah Ada KIP KPS Nah Ini Harus Diunggah Ad File Nah Cara Pengunggahannya Adalah Yang Benar Yang Benar Adalah Yang Ini Contoh Memfotonya Kalau Yang Ini Salah Oke Nah Kalau Sudah Kalau Sudah Terisi Misalkan Ini Yang Untuk Menerima Bantuan Di Isinya Tapi Kalau Yang Tidak Menerima Bantuan Langsung Dilewati Tidak Apa-apa Kita Langsung Klik Next Ini Adalah Data Dilang Tua Nah Data Dilang Tua Baik Ayah Maupun Ibu Ini Disi Semua Dan Harus Sesuai Nama Aslinya Yang Ada Di Kaka Misalkan Nama Ayahnya Adalah Budi Budi Yarto Nik Ayah Kandung Misalkan 180 180 52 Sekian 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 Tahun Lahir Ayah Tahun Lahirnya 1979 Tahun Lahirnya Pendidikan Ayah Kandung Pendidikannya Ini Banyak Sekali Pilihannya Apakah SMP D3 SMA S1 Tidak Sekolah Atau Sederhajat SD Nah Ini Kalau Misalkan Lulusan SMA Sederhajat Kita klik SMA Sederhajat Lalu Pekerjaan Ayah Nah Ini Ada Pedagang Kecil Buruh Semua Ada Semua Tinggal Pekerjaannya Apa Kita Kalau Ayahnya Sudah Meninggal Maka Kita Pilih Yang Sudah Meninggal Tapi Kalau Masih Ada Kita Pilih Pekerjaannya Misalkan Pekerjaannya Adalah Sebagai Pedagang Atau Buruh Misalkan Buruh Lalu Penghasilan Ayah Penghasilan Ayah Misalkan Perbulannya Itu 2 Sampai 4 Juta Kita Pilih Yang Ini Lalu Nomor HP Nomor HP Kita Isikan Ini Misalkan Sekian 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 Nomornya Lalu Nama Ibu Misalkan Namanya Nyati Ini Ibu Kandungnya Sekian 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 Nah Ini Sekian Sekian Ini Maksudnya Hanya Untuk Contoh Saja Tapi Pengisiannya Harus Sesuai Dengan Kakak Lalu Tahun Lahirnya Tahun Lahirnya Misalkan 1980 Pendidikan Ibu Kandung Pendidikannya Sebeli Apa Misalkan SD Ini Misalkan Kerjaan Ibu Kandung Kalau Kalau Dari Data Data Yang Tidak Ada Kita Bisa Pilih Yang Misalkan Tidak Bisa Diterapkan Kalau Data Pekerjanya Tidak Ada Di List Lalu Penghasilan Ibu Misalkan Penghasilan Ibu Adalah 1 Sampai 2 Juta Lalu Nomor Hp Ibu Kita Tuliskan Sekian 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 Lalu Unggah Nomor Unggah Foto Kartu Keluarga Nah Ini Ada Contohnya Ini Contoh Foto Kakaknya Nah Kalau Sudah Di Foto Kita Add File Lalu Select File Tidak Pilih Fotonya Foto Kakak D Ya Kita Select Foto File Ini Agak Lambat Hp Nya Ini Misalkan 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 Fotonya Ada Kakaknya Misalkan Ini Kita Bihang Ini Hanya Sekitar Misalkan Nah Ini Sudah Ada File Sudah Terupload Lalu Kita Klik Tombol Upload Kita Tunggu Proses Upload Kalau Sudah Ini Berarti File Sudah Masuk Yang Ini Sudah Masuk Lalu Kita Klik Next Atau Tombol Berikutnya Nah Disini Lembar Yang Keempat Ini Data Wali Murid Data Wali Murid Hanya Diisi Bila Anak Nya Atau Kalian Itu Tidak Tinggal Bersama Orang Tua Tetapi Misalkan Tinggal Dengan Nenek Saudara Kakak Nah Atau Paman Nah Ini Yang Ini Diisi Tapi Kalau Tidak Masih Tinggal Sama Orang Tua Berarti Ini Dilewati Saja Kita Klik Berikutnya Nah Ini Ini Data Prestasi Siswa Nah Kalau Kalian Punya Prestasi Ini Silahkan Diisi Kita Tinggal Pilih Jenis Prestasinya Apa Lalu Tingkat Prestasinya Itu Tingkatnya Sekolah Kesamatan Kabupaten Atau Yang Lainnya Lalu Nama Prestasinya Tahun Tahun Mendapatkan Prestasi Itu Misalkan Kita Pilih Yang Ini Kita Pilih Penyelenggaranya Siapa Apakah Kalau Tingkat Sekolah Berarti Penyelenggaranya Nama Sekolahnya Nah Kita Ini Peringkatnya Nah Peringkat ini Misalkan Juaranya Juara Berapa Nah Kalau Ini Sudah Terisi Semua Dan Sudah Di Anggap Tidak ada Yang Terlewat Nanti Kita Tinggal Create Submit Atau Kirim Atau Simpan Jadi Setiap Aplikasi Atau HP Tulisannya Akan Berbeda Nah Ini Kebetulan Yang Tulisannya Adalah Submit Lalu Kita Klik Tombol Submit Kita Tunggu Sampai Selesai Ada Nanti Notifikasi Nah Berarti Kalau Sudah Seperti Ini Data Kalian Sudah Terkirim Ke Server Datanya Sekolah Baik Sekian Dan Terima Kasih Terima Terima Adalah Terima Min Terima Terima An Terima Terima kasih.